Luziano Figueroa, Marcos Antonio dan Jorge Pereira Dias adalah antara pemain import lagenda yang banyak menyumbang kepada kejayaan JDT di Liga Tempatan sehingga ke peringkat Asia. Mereka dirindukan oleh peminat-peminat setia JDT dan ada yang berharap agar mereka masih dapat kekal bersama JDT sehingga ke hari ini. Namun tidak semua import dirindukan oleh peminat JDT malah ada yang lupa bahwa pemain ini pernah menyarung jersey Johor Darul Tasim. Ini adalah tujuh pemain import JDT tidak dirindukan peminat. Baihaki Haizan Baihaki Haizan digugurkan atas permintaan TMJ dan Cesar Jimenez sebagai pengarah teknikal JDT. Cesar mahu pemain pertahanan berpengalaman di peringkat tertinggi. Walaupun Baihaki antara pertahanan terbaik Asia Tenggara semasa mewakili Singapura, Jimenez lihat Baihaki masih kurang berpengalaman di peringkat tertinggi dan hanya ada pengalaman di peringkat Asia Tenggara sahaja. Perpindahan keluar Baihaki adalah suatu yang positif kerana seorang pertahanan tidak dikenali, Marcos Antonio menjadi pengganti pertahanan import dalam pasukan. Kini Baihaki bermain bersama Tampines Rovers. Al-Haji Kamara Terkenal dengan video menangis ketika dilayangkan kad merah, JDT mendapat khidmat Al-Haji Kamara secara pinjaman dari klub Sweden IFK Norkoping. Kamara memakai jersey nomor 9 yang dipakai oleh Mathieu pada musim sebelumnya. Al-Haji bermain dengan baik ketika menentang Kelantan dengan satu gol dan satu asis kepada Amri Yahya namun selepas itu, Kamara hanya bermain tiga perlawanan semasa di JDT. Pinjaman Kamara ditamatkan hanya selepas empat bulan dan dia kembali ke kelab asal. Kamara dikatakan mempunyai masalah hati pada ketika itu tetapi kini pada 2021 dia bermain dengan kelab Denmark Randers. Bruno Soares dibawa masuk selepas Marcos Antonio mengalami kecederaan, perlawanan pertama Bruno Soares diakhiri dengan kekalahan memalukan 5-2 kepada Muangtong United di Playoff AFC Champions League. Bruno Soares, Fazli Maslan dan Es Kunanlan semuanya bersalah pada sepanjang perlawanan dan kelihatan kacau bilau ketika bertahan. Soares dibawa masuk dan dibuang dengan cepat ke JDT 2 kerana kualitinya sangat rendah. Dia hanya bermain 79 minit tetapi tidak mampu menandingi impak yang biasanya diberikan Antonio kepada pertahanan JDT yang lain. Kini Bruno bermain dengan kelab Austria WSG Tirol, Brian Ferreira. Walaupun Brian merupakan produk Akademi Veles Sassfield yang terkenal, dia gagal menyerlah di Argentina. Pemain Argentina-Irak itu kemudian berpindah ke Asia pada tahun 2017 dengan destinasi pertamanya adalah JDT. Akan tetapi, tahap Ferreira tidak mencapai tahap diinginkan kelab malah duduk di bangku simpanan beberapa bulan sebelum berpindah. Brian menjaringkan dua gol dalam empat penampilan sahaja untuk The Southern Tigers. Brian Ferreira dijual kepada Fuerza Amarilla SC, kelab yang bermain di Liga Premier Ecuador. Kini Brian bermain dengan kelab Indonesia Persela Lamongan, Jeronimo Barales. Digelar Apache Assassin, sumbangan terbesar paling diingati oleh peminat berkenaan Jeronimo Barales ialah dilayangkan kat merah ketika perlawanan dengan Bangkok United di kelayakan AFC Champions League 2017. Dia tidak bertahan lama dengan pasukan utama JDT hanya tiga perlawanan sebelum dihumban ke Johor Darul Tahzim II. Benjamin Mora dan pengurusan yang lain memutuskan mereka sudah muak melihat aksi Barales dan Gabriel Guerra dinaikkan ke pasukan utama JDT. Gabriel Guerra bermain dengan sangat baik lantas memori hitam peminat tentang Barales mampu dilupakan. Kini bermain bersama kelabi pernah diwakilinya di Crese, Astras, Tripolis. Jorge Santos Silva Silva menghabiskan banyak kariernya di Divisien Pertama Malta di mana dia bermain untuk enam kelab yang berbeza dan mengumpulkan 51 gol sepanjang di sana. Silva sebelum ini bermain dengan pasukan Albatin yang bertanding dalam Liga Profesor Saudi menjaringkan 27 gol. Jorge hanya bermain empat perlawanan semasa bersama JDT dan menjaringkan satu gol di Liga Super. JDT gagal marah ke kalah mati piala AFC berakhir di peringkat kumpulan dan dimalukan Muangtong United di peringkat kelayakan AFC. Silva berpindah ke Fujairah di UAE dan masanya bersama JDT tidak diingati oleh peminat manakan pula dirindui. Harry Novilo Pada 2018, Novilo berpindah ke Klub Liga Super Malaysia. Novilo mempunyai impak segera di JDT menjaringkan gol dalam perlawanan sulungnya menentang Selangor. Tetapi selepas tiga perlawanan, Novilo digugurkan dari skuad JDT kerana prestasi buruk, diumumkan oleh TMJ sendiri. Walaupun selepas menandatangani pemain berjuta-juta, jika saya melihat bahwa pemain tersebut tidak menunjukkan prestasi yang baik setelah beberapa perlawanan, mereka boleh pergi dan saya akan mencari pengganti mereka untuk JDT. TMJ juga mengatakan, bahwa Novilo telah bermula dengan baik dengan menjaringkan gol dalam penampilan sulungnya menentang Selangor tetapi gagal mengekalkan prestasi ketika menentang Negeri Sembilan dan PKNS. Kini Novilo adalah free agent, jika diletakkan gambar Harry Novilo dan Jorge Santos Silva bersebelahan, tidak ada bezanya mereka dari segi rupa dan penampilan.